Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa saluran irigasi primer di desa kesilir Kecamatan Wuluhan mengalami pendangkalan akibat endapan material dari kawasan Gunung Manggar. Ratusan petani mengeluh karena aliran air ke persawahannya menjadi terganggu. Akibat endangkalnya saluran primer kesilir Kecamatan Wuluhan, ratusan petani yang resah rela bergotong royong untuk melakukan normalisasi saluran air bisa mengalir secara normal ke persawahan. Pendangkalan ini disebabkan oleh saluran sabu Gunung yang labil, sehingga banyak material dari kawasan Gunung yang menumpuk di saluran primer hingga mencapai ketebalan 1 meter dengan panjang sekitar 500 meter. Di saat musim hujan, saluran sabu Gunung menjadi labil, sehingga material tanah mengendap ke saluran primer. Menurut Sucipto, selaku kades kesilir, di kawasan Gunung Manggar masih terdapat aktivitas penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencari nafkah. Ya karena mungkin hujannya kan tidak mentuh, jadi kadang-kadang hanya sedikit, ya ini kemarin hujannya terlalu deras, akhirnya material yang di gunung turun. Apakah masih ada aktivitas Pak sampai setiap detik ini? Untuk penambangan, jadi gini, yang jelas semua itu adalah masalah kita untuk mencari nafkah yang ada di Rumah. Jadi tidak juga istilahnya mengkuti-kuti lah istilahnya gitu, untuk mencari nafkah di Rumah. Kalau aktivitas penambangan, tapi kalau itu memang berdampak, nanti kita juga akan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk menertipkan penambangan itu kalau memang masih ada. Sehingga tidak merugikan petani. Sehingga tidak merugikan petani. Dan juga bukan hanya ini ya, kita juga akan kerjasama dengan perutani. Dalam hal ini apakah memang di atas ini terjadi pengundulan, penambangan sehingga tidak ada repolisasi kembali atau seperti apa sih? Ya betul, ini kalau terus manual kan memang tidak mampu, makanya kita nanti akan memberi solusi, kita rapat dengan pendapat. Kalau memang memungkinkan ini ranahnya provinsi, kita akan mendorong ke provinsi untuk minimal mendatangkan alat berat lah untuk mengeruk pembali atau menghilangkan alat. Berbagai elemen petani terlibat aktif dalam kegiatan gotong royong secara manual ini, termasuk kelompok tanim makmur kesilir dan kontak tanim layan andalan atau KTNA Jombar. Sebenarnya tidak mampu, satu lagi yaitu alat, yaitu beko. Ini harus ada, harus punya yang ada di daerah-daerah seperti kayak sile. Ini dampaknya luas sekali, 360 hektare. Bayangkan, pada lumbung mangan, itu ada jantungnya ada di Jember Selatan, Kecamatan, Muruan dan Amun. Ini, produksinya ini rata-rata per hektare yang kita gampangin. Ini 8 ton. Bayangkan tinggal ngalikan, itu ada berapa ton. Kalau sampai gagal panen.